Aku pagi-pagi dibuat merinding ini total yang sudah masuk 797 Tapi perlu kalian ketahui bahwa ini baru satu buku Jadi aku minta di print semua buku Ternyata harus aku dan mamanya mas bibi yang datang lagi ke bank Untuk membuat buku baru dan masya Allah katanya itu bisa sampai tiga buku Merinding banget masya Allah, terbarakallah kalian luar biasa Merinding, itulah yang tengah dirasakan Marissa Ica, sosialitas sekaligus sahabat mendiang Vanessa Angel Gimana gak merinding pemirsa Baru mulai buka donasi 4 hari lalu Hasil penggelangan dana untuk membeli rumah galas keendrian syah Sudah mencapai ratusan juta rupiah Yang mengejutkan hasil donasi tersebut ternyata baru didata dari satu buku rekening 800 jutaan tapi itu belum semuanya Karena kan baru satu buku, katanya masih ada 2-3 buku lagi yang karena gak cukup tadi Semua teman-teman masya Allah udah pada mana nomor rekeningnya Padahal aku baru tulis kalau aku baru bikin rekening kan Itu masya Allah luar biasa, senang banget Ya tadi rumahnya maunya rumah yang pada saat ditempatin sekarang Karena kan historinya banyak Sayang, lagi-lagi bukannya ikut mendukung Mendiang ayah Vanessa Dodi Sudrajat malah mengaku kecewa dan menolak tegas penggalangan dana tersebut Menurut Dodi, penggalangan dana untuk galah tahu banyak seperti mengemis-nemis ke orang Bagi Deddy, ya Deddy keberatan gitu ya Mengemis-mengemis, minta-minta donasi untuk cucu saya Lebih baik Cika sama Mayang ya Dia berkarir, berkarya, sudah trending satu kan Insya Allah royaltinya bisa sebagian buat gala Nanti kalau semakin banyak juga bikin Ya mungkin Mayang atau Cika akan membelikan rumah Lebih elegan, lebih tidak meminta-minta Ya mengemis-nemis pada orang Gak ada komunikasi apa-apa sama mereka Gak minta izin apa-apa ya Gak bicara apa-apa, tiba-tiba seperti itu Dan aku tadi juga udah pamit Om sama keluarga di sana Untuk mewakilkan bahwa kita izin ya Kita ada membuat rekening Dalam hal itu, aku pamit sama salah satu keluarganya Seenggaknya mereka sudah mengetahui itu loh Jangan sampai ada hal-hal yang ini lagi Mendengar hal itu, netizen sejagat maya pun langsung turun tangan Dan rame-rame komen julidnya lagi ke Dodi Kalau bapak kecipratan juga, ya pasti gak akan keberatan ya pak Tenggak ingat ya, ngemis harta minta dibagi dua Mau beliin rumah buat gala Ntar kalau kesandung utang, rumahnya diungkit-ungkit Bilang galanya masih belum butuh rumah Selain menghujat, netizen nampaknya khawatir Uang donasi bakal jadi incaran Dodi Apalagi desas-desisnya, Dodi ngotot minta barang-barang Vanessa Gegara juga tengah terlilih hutang pinjol alias pinjaman online Aku bilang gak perlu khawatir Ini kita buat semua donasi, tidak ada yang bisa direbutkan lagi Karena mungkin kalau warisan, ini punya anak saya, ini punya anak saya gitu kan Tapi kalau misalkan donasi dari kita Mereka tidak ada berhak untuk merebutkan apa yang kita berikan Dan ini nantinya akan kita kasih untuk gala Pakai nama yayasan yang kami buat Setelah itu dinotariskan setelah udah 17 tahun Dipindah tangankan ke nama gala Terima kasih telah menonton!